Pewirsa seorang pemuda bursia 23 tahun ditemukan tenggelam di kolam renang Lahilote, Kota Gorontalo. Korban sempat mendapatkan pertolongan pertama dari salah satu pengunjung hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit bunda, Kota Gorontalo. Namun korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Kronologi kejadian bermula dari korban bersama enam rekannya mendatangi wisata kolam renang Lahilote, Kota Gorontalo saat hujan deras dan kondisi kolam yang ramai pengunjung. Namun sebelum tiba di lokasi, korban sempat mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya di salah satu perumahan Kecamatan Telaga Biru. Menurut keterangan rekan korban, setiba di lokasi korban hanya memantau para rekannya yang sudah berenang duluan. Baru beberapa saat korban pun ikut menceburkan diri ke kolam renang. Para rekan korban tidak langsung menyadari bahwa korban tenggelam dan tak sadarkan diri. Setelah 15 menit dalam air, barulah salah satu rekan korban bergerak dan langsung meminta bantuan kepada pengunjung lainnya. Barulah korban segera ditolong dan sempat mendapat pertolongan pertama sebelum korban dilarikan ke rumah sakit bunda, Kota Gorontalo. Pihak Poresta Gorontalo Kota yang mendapatkan laporan dari warga langsung bergegas mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Kastatreskrim Poresta Gorontalo Kota, Kompol Leonardo Widarta mengungkapkan, diduga korban tenggelam karena berenang dalam kondisi mabuk. Namun polisi masih terus melakukan penyelusuran terkait penyebab tewasnya korban dengan mengumpulkan kesaksian rekan korban dan barang bukti lainnya. Sementara itu keluarga korban menolak jenajah korban diotopsi sehingga polisi langsung menyerahkan jenajah korban kepada keluarga dan diantarkan ke rumah duka. Dari Kota Gorontalo, Faradila Ali melaporkan.